Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini, gue mau sharing ke kalian lagi nih Di sini gue mau sharing ada 7 setting wajib pengguna Samsung Galaxy A03s Jadi Samsung Galaxy A03s kemarin baru aja gue unboxing, gue beli sendiri Yang menurut gue handphone ini tuh lumayan menarik sih ya Karena Samsung udah gak fleet, RAMnya udah dikasih 4GB Nah, buat kalian yang main game casual cocoknya Sama sih Samsung Galaxy A03s Jadi settingan wajib ini gak hanya untuk Samsung Galaxy A03s aja ya Jadi Samsung yang udah One UI-nya nih, gue cek dulu untuk One UI-nya Nah, jadi yang udah versi 3.1 One UI Core itu bisa Samsung A01, A02 Pokoknya handphone entry levelnya Samsung atau mid-range-nya Samsung juga udah bisa Oke, yang pertama setting wajib jika kalian pengguna handphone Samsung entry level ini udah pasti kalian harus yang namanya mengaktifkan skala animasi Karena skala animasi itu penting banget untuk sekedar kalian multitasking Nah, caranya gampang Yang pertama kalian buka ke setting Lalu kalian scroll aja paling bawah buka ke tentang ponsel Nah, di tentang ponsel ini ada informasi perangkat tunak Nah, disini kalian harus mengaktifkan dulu ya Disini kalian klik 7 kali nomor versi Nah, kalau sudah kalian masukin pin ATM kalian Nah, kalian udah menjadi pengembang nih Kalian mengaktifkan mode pengembangnya dengan cara tadi Nomor versinya itu kalian klik sampai 7 kali kalau masalah Nah, kalau sudah disini kalian masuk ke pilihan pengembang Nah, kalian jangan lupa centang dulu ya Untuk diaktifin dulu maksudnya Nah, disini kalian scroll aja ke bawah pilih yang namanya skala animasi Ada 3 yang namanya skala animasinya Skala animasi jendela, animasi transisi, dan animasi animator Nah, disini kan bawahnya 1 kali ya Kalian pilih aja ke 0,5 kali Atau animasi mati juga malah boleh Jadi, ini gue pindah aja ke yang 0,5 ya Sudah, kalau sudah kita close aja Nah, kita rasakan hasilnya Ketika kita buka aplikasi itu cepat Misalkan buka playstore Nah, dia langsung gak ada jeda pop up gitu Lalu buka galeri Nah, dia langsung cepat gitu dia Apalagi nih, misalkan buka aplikasi jam Nah, dia langsung cepat buka aplikasi apalagi Facebook Nah, dia langsung cepat gitu buka aplikasi Facebook Terus, aplikasi Apalagi nih, yang Google Youtube Nah, dia langsung Ngebukanya tuh langsung enak gitu Langsung cepat Gak ada animasi lagi Jadi, ini cocok banget buat kalian yang Mau cepat gitu Karena kan handphone entry level Samsung kan Kita dikasih SOC-nya kan gak terlalu tinggi banget ya Jadi, ini Cara ngakalinya ya lumayan Bisa mempercepat kinerja Multitasking kalian Buka internet Samsung juga Langsung tep Oke, yang pertama itu adalah Fitur dari skala animasi ya Oke, yang kedua adalah Fitur dari aplikasi ganda Nah, jadi aplikasi ganda juga kita bisa terapkan di Samsung Galaxy A03s ini Caranya kalian buka ke setting Lalu, kalian pilih aja untuk fitur lanjutan Nah, kalian cari aja yang namanya fitur lanjutan Oke, disini ada yang namanya dual messenger Disini, dual messenger Nah, disini kebetulan gue udah download aplikasi Facebook sama WhatsApp Jadi, aplikasi messenger kayak Facebook sama WhatsApp ini bisa kita duain Gak hanya pacar aja yang bisa kita duain ya Oke Nah, jadi tinggal kita install aja Tinggal kita centang aja yang warna birunya tadi Ini lagi mengaktifkan dual messenger Tinggal kalian tunggu aja Sampai prosesnya selesai Oke, Facebook udah jadi dua Sekarang WhatsApp juga kita jadikan dua Nah, jadi Facebook sama WhatsApp gue jadikan dua Kita lihat hasil lah ya Oke, jadi Facebook disini ada yang logo warna oranye ini Ini yang Facebook kedua gue ya Yang Facebook pertama gue yang ini Tuh, ya kan Facebook pertama Facebook kedua Dan WhatsApp juga udah ada ya WhatsApp yang ada logo lambang oranye ini WhatsApp gue kedua Dan ini WhatsApp gue yang pertama ada disini Nah, jadi itu dual messenger Buat kalian yang multitasking Yang satu buat pribadi Yang satu buat perjaan juga boleh Untuk dua messenger disini Fitur yang ketiga adalah Sembunyiin aplikasi nih Jadi buat kalian yang aplikasi-aplikasi yang Apa ya, misalkan aplikasi-aplikasi yang gak kepengen orang lain tahu Itu bisa kalian sembunyikan Yang pertama caranya ke setting Lalu kalian pilih ke layar depan Nah, disini ada pilihan sembunyikan aplikasi Sembunyikan aplikasi ini kita bisa pilih aplikasi apa aja yang bisa kita sembunyikan Contoh, kita misalkan biar gak ketahuan Galeri kita Oke Sama Instagram kita Misalkan kita main Instagram Tau-tau pacat kita mau lihat Wah, kita sembunyiin aja mendingan Atau kita gak boleh main game Nah, game Mobile Legends kita sembunyikan Oke, selesai Jadi ada tiga Kita lihat di ini yang kita nih Ini udah gak ada lagi Game Mobile Legends Game gue tinggal yang ini Tuh Game Mobile Legends udah gak ada lagi Sama Galeri juga udah gak ada Tuh Galeri udah gak ada juga Sama Instagram tadi udah gue install juga gak ada Jadi Ini fiturnya berguna banget Untuk nyembunyiin aplikasi Jadi kita gak usah takut lagi Kalau kita ketauan ya Ketauan apa tuh Yang keempat Ini adalah fitur menarik banget menurut gue nih Jadi Di Layar utama kita Kita bisa bikin mode landscape loh Ya kan Jadi kita bisa Mainnya gak harus mode portrait kayak gini Kita megangnya bisa mode kayak gini Nah caranya Kalian pilih ke setting Lalu kalian pilih ke layar depan Nah Di layar depan ini Ada yang namanya Putar ke mode landscape Nah Ini kalian aktifkan Oke Kalau sudah Kalian masuk ke mode Mode Home utama ya Nah Tinggal kita landscape-in aja Handphone kita Disini akan muncul nanti nih Tuh Akan muncul icon Nah kita klik Nah Jadi udah mulai miring tuh Kayak atak kalian kan Jadi Kita bisa Navigasiinnya miring kayak gini Tuh Kita buka ke app drawer juga kayak gini Bisa miring Nah Cakep kan jadi mode landscape-nya Ini hal baru nih Kayaknya Gue ngerasa baru samsung aja ya Di One UI aja Yang bisa kayak gini Launcher lain gak tau dah Kayaknya baru One UI aja bisa kayak gini Jadi ini cakep Udah bisa kita mode landscape Oke Yang kelima adalah Kustomisasi layar utama Nah Ini penting juga nih Buat Biar tampilan Handphone Samsung kalian itu menarik Nah kita bisa setting layar utamanya Pertama kalian buka aja ke settingan Kita masuk ke settingan semua ya Rata-rata ya Lalu kalian buka layar depan Disini ada yang namanya Kustomisasinya Tata letak layar depannya Kita bisa Pake app drawer Atau hanya Layar depannya aja Ini gue kasih contoh Untuk layar depannya aja ya Nah jadi Kita gak usah Nyeret ke atas lagi Untuk buka app drawer nya Udah gak ada Jadi Semua murni langsung Di mode layar utama ini Semua aplikasi yang berjalan tuh Semua aplikasi yang udah di install maksudnya Nah langsung disini semua ya Itu untuk yang pertama Lalu Nah Kalo gue sih biasa pake yang Ada app drawer nya aja Lebih enak gitu Lalu Kisi layar depan Nah biasanya Ini Apa namanya Grid nya ya Grid nya itu bisa kita pindahin juga Biasanya gue yang paling padet Yang rame gitu 5x6 Nah 5x6 tuh yang kayak gini Misalkan kita Tambahin aja Misalkan aplikasi Tiktok Kita taruh di Layar depan Mana nih Misalkan aplikasi apa nih Facebook ya Kita taruh di layar depan Nah Jadi Di settingan nya itu udah ada 5 aplikasi gitu Jadi keliatan padet gitu Keren gitu Misalkan gue kasih contoh lagi ya Apa ya Aplikasi Whatsapp Misalkan gue taruh di Layar depan Nah Jadi kan ada 5 5 juga no 5 aplikasi yang bisa Oke Jadi menarik sih Biar padet aja sih Keliatannya Lalu Hmm Kisi layar aplikasi nya juga Di app drawer nya juga Kita bisa padetin Di file 5x6 Nah tuh Ini contohnya Tuh Jadi padet Jadi keliatan rame gitu Gue suka yang kayak gini sih Model model kayak gini Lalu ada lagi Folder juga kita bisa 4x4 Nah misalkan kita buka folder Nah tuh rame juga tuh Gue suka yang rame-rame gitu Gue gak suka yang meninjir Lalu Apalagi nih Tambahkan aplikasi ke layar depan Misalkan kalian download aplikasi Dia akan muncul langsung ke layar depan Pusat ke bawah untuk panel notifikasi Jadi rencana icon aplikasi ini Rencana notifikasinya ya Kalian tinggal Setting-setting sendiri aja Sedemikian rupa Sesuai keinginan kalian Tapi yang Gue lebih suka yang grid nya itu Yang lebih padat kayak gini tuh Jadi 5x6 dia akan munculnya Oke Lanjut yang keenam adalah Navigasi sistem Nah navigasi sistem ini Yang navigasi sistem yang saat ini gue pakai ini Masih jadu nih Kayak ada tombol-tombol icon gitu Gimana gitu Gak enak banget di latar kurang Kurang apa estetik ya Jadi kan Jaman sekarang udah jamannya serba gesture gitu Kayak Handphone pertama kali yang ngeluarin navigasi gesture tuh Si iphone itu tuh iphone Jadi kita bisa juga pakai gesture lah Caranya setting Kalian pilih ke tampilan Eh salah Ketampilan Disini ada yang namanya Bilah navigasi Nah Di bilah navigasi ini bisa kita setting Nah kalian mau tombol Atau kalian mau yang gesture usap Gue sih mau ke gesture usap ya yang keren ya Oke Jadi kalau kalian pilih ke gesture usap Disini udah kalian gak perlu lagi yang namanya Ada tombol navigasinya Nah Jadi kan gak ada tombol navigasinya nih Misalkan Caranya sih gampang Kita buka ke setting lah Kalau kita mau nge back ya Tinggal dari seret ke kiri Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri aja Tuh Tuh Kalau kita masuk ke menu Vision App Eh bukan Samsung Pay Vision App ini Nah tuh Ini Vision App Atau kalian mau pilih ke Apa namanya Masuk menu home utama Misalkan kalian udah berada di aplikasi Playstore nih Akan mau download ini Nah kalau kalian mau masuk ke aplikasi menu home utama Tinggal saya lihat aja Tuh Oke Jadi itu fitur dari navigasi system Lanjut yang ketujuh yang terakhir Ini adalah Panel Edge Atau Panel Edge Kalian yang dari tadi nyadar Disini kan ada tuh Garis Garis ini namanya Garis Panel Edge Nah kita bisa setting nih Panel Edge itu gue kasih tau dulu ya Ini kayak shortcut aja gitu Tuh Kayak ala-ala handphone Samsung Note Samsung Note kan udah ada ginianya nih Tuh Ya kan Samsung Note tuh Kita bisa shortcutnya Kita bisa ubah Nanti kita bisa kustomisasi Nah Caranya gampang Kalian buka aja ke settingan Lalu kalian pilih ke tampilan Nah Di tampilan ini Scroll aja paling bawah nih Biasanya ada Panel Edge Yang pertama kita aktifkan dulu aja ya Lalu kita buka Nah Disini Panel Edge Atau shortcut apa aja yang mau kita gunakan Disini ada pilihannya Menarik ya Beberapa pilihan Ada shortcut Ada cuaca Alat Tremender Orang Pilihan cerdas Ini gue aktifin dulu aja semua Tuga Slipboard Atau kita bisa download juga di Galaxy Store Kalau kalian pengen download yang lainnya selain yang ini ya Nah Disini Udah kita pilih-pilih Terus kita gagang Gagangnya ini bisa kita kustomisasi juga Nah ini bisa kita taruh di Di Taruh di bawah Di tengah Atau di mana Terserah kalian Ini boleh Atau yang sebelah kiri juga bisa sih nanti Posisinya kalian pilih ke kiri Nah Di kiri juga ada nanti tuh Kita kustomisasi aja Sesuai dengan keinginan kalian Nah Kalau gue biasa yang kanan Nah Untuk warnanya juga Ini biasanya gue taruh di atas Seginilah Warnanya juga bisa kita ubah Mau warna kuning Nah itu berubah jadi warna kuning Mau warna hijau Nah Gue biru Nah biru ya Cakap nih kayak biru Transparansinya juga bisa kita ubah Kalau kita mau Transparan Misalkan transparan Nah hampir gak kelihatan tuh Atau kita mau kelihatin juga bisa Transparan bisa Nah tengah-tengah aja kalinya Ukurannya juga bisa kita gedein tuh Kita bisa panjangin Atau kita kesilin tuh Tengah-tengah aja kalinya Oke Udah Lanjut Coba kita cek Nah tadi yang udah kita kustomisasi warnanya biru Nah kita geser aja swipe ya Ini bisa kita setting lagi Misalkan Ini kan tadi yang udah kita tambahin nih Semuanya nih tuh shortcut-shortcutnya tuh Misalkan kita kustomisasi shortcut aplikasi Nah kita gambar pensil ini aja Nah Nah kita mau masukin shortcut apa nih Misalkan game Kalau duty mobile Kita seret aja kebawah Nah tuh Kalau duty mobile udah ada Atau misalkan kita mau menambahkan Eh apa Google Nah Google kita seret aja kebawah Nah Google juga udah ada Atau satu lagi misalkan Maps Biar gampang ya Buka-buka gak usah Masuk ke dalam HP HP drawernya Nah udah kita tambahkan Coba kita cek Seret Nah Kalau duty mobile sama google Google sama google map udah ada Tuh Jadi gampang gitu Ini buat shortcut aja sih Jadi kalian gak usah masuk Ko app drawernya kita cari dulu aplikasinya mana nih Langsung aja kesini Set Nah aplikasinya misalkan kita mau buka google map Langsung aja Buka google map nya Nah Oke udah masuk ke google map ya Set Nah udah Udah bisa google map nya Oke Jadi segitu aja Setting wajib Bagi pengguna Samsung Galaxy A03s Atau pengguna iPhone Samsung yang udah One UI nya 3.1 Nah Semoga bermanfaat buat kalian semua ya Kalau misalkan ada yang kurang Kalian boleh tulis aja di kolom komentar Pada video gue kali ini Oke Sampai ketemu di video gue berikutnya Semoga pamit Bye